Salam Damai Kristus Banyak yang mengira gedung gereja terbesar di dunia adalah Basilika Santo Petrus di Vatikan Atau setidaknya banyak yang mengira gedung gereja itu berada di benua Eropa Tapi ternyata ada jawaban yang mengejutkan untuk lokasi sebenarnya dari gereja terbesar di dunia Menurut Guinness World Records Itu ada di negara kecil Afrika Barat di Pantai Gading Dan ternyata negara Pantai Gading bukanlah negara yang mayoritas penduduknya Katolik Tapi agama mayoritas di Pantai Gading adalah Islam Menurut sensus tahun 2014 Hanya 17,2% orang Pantai Gading yang beragama Katolik Guinness World Records menyatakan Basilika Our Lady of Peace di Pantai Gading sebagai gereja terbesar di dunia Setelah melampaui pemegang rekor sebelumnya yaitu Basilika Santo Petrus Tapi ini ukuran terbesar untuk gedung gereja sedangkan untuk ukuran luarnya Basilika Santo Petrus masih lebih besar secara internal Mampu menampung hampir 60 ribu orang dibandingkan dengan Basilika di Afrika ini Yang hanya bisa menampung 18 ribu orang Meskipun ukurannya sangat besar, Basilika Our Lady of Peace relatif tidak dikenal di seluruh dunia Basilika Our Lady of Peace di Pantai Gading adalah sebuah basilika minor Katolik Di Yamau Socro, ibu kota administratif Pantai Gading Basilika ini dibangun antara tahun 1985 sampai tahun 1989 Desain kubah dan alun-alun yang dilingkari jelas terinspirasi oleh Basilika Santo Petrus di Fatikan Meskipun itu bukan replika langsung Peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 1985 Dan ditahbiskan pada tanggal 10 September tahun 1990 Oleh Paus Yohannes Paulus II Sekalipun mayoritas penduduk Pantai Gading adalah Islam Tapi basilika ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung Dan sumber kebanggaan bagi masyarakat setempat Yang menjadi pertanyaan mengapa gedung gereja terbesar bisa berada di Afrika Dan bahkan di negara mayoritas Islam Jawabannya karena di Afrika kekristenan meledak dengan pesat Kehidupan iman umat Katolik di benua ini sangat hidup dan berkembang pesat Pada tahun 1900 seluruh benua Afrika hanya memiliki hampir 2 juta umat Katolik Tapi saat ini ada hampir 200 juta umat Katolik di Afrika Dan diperkirakan jika mengikuti tren ini Maka pada tahun 2040 akan ada sekitar 460 juta umat Katolik di Afrika Dan jumlah itu akan lebih besar dari total populasi umat Katolik sedunia Sebelum konsili Fatikan II Dan diperkirakan pada tahun 2030 Akan ada lebih banyak umat Katolik di Afrika daripada di Eropa Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar dipersilahkan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini disubscribe Ya yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru Kami hidupkan lonceng Yang belum menonton video kami yang lainnya bisa dicari bagian playlist atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati